yang menarik itu adalah gini orang Gunung Kitul itu termasuk pergi ke buskus mas itu terkait dengan mereka itu gak cuman kalau sakit, jadi kalau pengen sehat, mereka itu ke buskus mas dengan harapan disuntik jadi kalau pas pasaran pas pasaran kunjungan ke buskus mas itu rame banget, karena semua pada sakitnya nampak pak nampak mbak pengen sehat harus disuntik, kalau belum disuntik itu gak mau pergi seperti itu, ya sudah kita main suntik aja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sehat saya Dr. Gunawan Setiadi MPH Tuan Rumah dari Podcast Jarak Jauh Obrolan Orang-orang Kesehatan Oke, kita segera temui narasumber kita kali ini Narasumber kita kali ini adalah Dr. Dr. Ida Savitri Laksanawati Beliau adalah dokter spesialis anak konsultan bekerja di sebagai dosen pada Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan juga di Pusat Kajian Kesehatan Anak dan Pusat Kedokteran Tropis saya kira sibuk sekali kurang satu satu apa ya jadi sebetulnya saya saya itu meskipun saya dosen betul tapi saya ini sebetulnya orang Kementerian Kesehatan jadi base anework saya ada di Rumah Sakit Umum Pusat Kedokteran Cito tapi saya sebagai dosen pendidik klinis di FAKM KUGM Dokter Ida bisa cerita tentang pengalaman praktek yang mengesankan khususnya sebagai dokter umum waktu di Gunung Kidul maupun sebagai residen silahkan ya jadi salah satu yang mengesankan saya itu kan jadi dokter PTT kan bukan dokter kepala puskesmasnya ya waktu itu kayaknya sih Gunung Kidul tapi termasuk yang susah juga karena kan gak ada air ya kemudian wilayahnya juga termasuk wilayah yang agak sulit juga yang menarik itu adalah gini saya rasa sampai sekarang kali ya orang Gunung Kidul itu kalau membawa orang sakit yang sakit satu tapi yang nganter gitu waduh bisa apa itu saktrek yang banyak banget jadi satu ketika udah datang malam-malam saya kan sebagai dokter PTT saya tinggalnya cuma di seberang dari puskesmas saya ngakos gitu kan malam-malam datang oh hiruk-hiruk gitu kan pasti banyak banget yang nganter udah pasiennya udah ditaruh di tempat tidur gitu kan orang-orang pada ribut mana pun dinik dokternya pun dinik dokternya saya mencunggul di antara kronik dokter ini saking banyaknya orang mereka gak tau kalau saya udah disitu jadi saya merasa ya ampun ini sampai akhirnya udah ini ini saya dokternya yang lain tolong silahkan keluar dulu jadi saya muncul di antara kerumunan orang-orang itu dan waktu itu masih apa ya masa dimana orang itu orang gunung itu termasuk pergi ke puskesmas itu terkait dengan mereka itu gak cuman kalau sakit jadi kalau kepengen sehat mereka tuh ke puskesmas dengan harapan disuntik jadi kalau pas pasaran pas pasaran oh kunjungan ke puskesmas itu rame banget karena semua pada sakitnya nopo pak nopo mbah nopo nopo pengen sehat harus disuntik kalau belum disuntik itu gak mau pergi seperti itu ya sudah kita main suntik aja kemudian pengalaman saya yang lain itu pas masa-masa saya di PTT itu kan tahun 90 sampai 93 94 itu pas KB lagi kencang-kencangnya juga adalah pemasangan ini susok wah jadi kayaknya saya ini banget deh kayaknya termasuk yang waduh sehari itu kalau pas lagi ada dibawa sama teman-teman PLKB gitu kan wah pada udah mengantri itu pasang susok bongkar susok itu udah kayak set-set-set gitu lah ya itu salah satu pengalaman-pengalaman waktu di puskesmas ya sekarang kan udah kayaknya gak ada banyak susok ya saya kurang ikuti kemudian dokter Ida kan pindah ke Sarjito kemudian jadi dokter di klinik di Sarjito di rumah sakit Sarjito pengalaman apa yang pengalaman apa yang mengesankan juga kejadian yang mengesankan di Sarjito ya jadi di Sarjito saya tepatnya sih lebih tadi ya setelah saya selesai PTT kan tadi ada jeda waktu sebelum saya mengambil pendidikan otospesialis saya sebagai asisten riset tadi kemudian ketika saya masuk lagi kan saya sebagai BPDES ya resident gitu ya saya pernah pengalaman yang kurang baik tapi itu membekas di saya adalah ya mungkin karena saya masih resident junior gitu ya saya belum terlalu paham bahwa itu merupakan gejala awal gitu ya gejala awal dari satu keadaan yang buruk gitu saya jadi waktu itu saya dengan ya ada kan tandem gitu ya ada senior saya juga nah kami menganggap waktu itu kondisi anak itu masih baik gitu ya karena masih stabil emodinamiknya bagus sehingga kita pulangkan dengan nasihat nanti kalau ada kondisi seperti ini segera kembali gitu ya nah ternyata pada waktu betul dia memang kemudian datang lagi ke UGD kondisinya itu sudah gak terlalu bagus ya dan kemudian dalam perawatan mungkin satu dua hari pasennya meninggal itu waduh ya sebagai presiden gitu kan kita harus melaporkan ya gitu di forum kasus dan ya memang intinya adalah mungkin kita belum mengenali tanda awal dari kegawatan gitu ya jadi kalau misalnya ya kita tidak bisa berandai-andai ya kalau misalnya pasien tersebut pada waktu kunjungan pertama itu diobservasi di rumah sakit barangkali ketika dia mengalami kemudian kegawatan lebih cepat untuk dilakukan intervensi gitu ya karena kan ternyata mungkin kegawatannya terjadi di rumah pada waktu datang mungkin kita sudah tidak terlalu bisa berbuat banyak tapi ya itu itu apa ya saya bisa merasakan apa ya waktu itu kesedihan gitu ya orang tuanya dan saya merasa aduh ini apa kita saya gitu ya berkontribusi karena saya ternyata saya belum cukup gitu ya belum cukup memahami percanaan penyakitnya dan tidak bisa mengenali dengan baik gitu gitu menjadi ini ya pembelajaran yang luar biasa gitu jadi setelah itu juga jadi jadi antara apa ada ada sedikit kecemasan gitu kalau apa sebaiknya dipondokan aja ya gitu kalau ada ada yang serupa gitu kan itu selalu selalu kemudian apa ya terlihat kembali oh ya ini lebih baik kita observasi saja gitu sebelum mengalami keadaan yang seperti itu itu salah satu kemudian yang lain selama residensi itu mendapatkan apa ya yang ternyata kita bisa menjalin apa ya hubungan antara dokter dan pasien itu tidak hanya sebatas hubungan profesional ya kalau kami sebagai pemberi layanan kesehatan mereka sebagai pasien itu berlanjut gitu ya jadi hubungan pertemanan gitu ya sampai kemudian saya saya juga pernah punya pasien pasiennya itu penderita legemi ya yang masih remaja dan memang dari awal sejak terdiagnosis pronosisnya kurang bagus sampai akhirnya pasiennya kemudian meninggal itu saya masih terus apa ya berkomunikasi dengan orang tuanya sampai kemudian orang tuanya punya putra lagi putranya juga sampai udah ambah gede gitu masih masih terus berhubungan ya karena dulu ikut merawat almarhum putranya saya rasa pengalaman-pengalaman seperti itu gitu juga membuat apa ya bahwa hubungan hubungan profesional itu bisa terus berlanjut hubungan kekeluargaan ya tadi ya pertemanan gitu kalau mau menceritakan soal kasus-kasus apa-apa banyak banget tapi itu salah satu yang ya saya agak ini ya berkesan ya bagi saya sekian dulu obrolan kita dengan dokter Ida Savitiri Laksanawati kita sambung berikutnya dengan topik lain yang lebih menarik sampai jumpa selamat menikmati